Intro Oke what's up guys Welcome back to my channel di galerisai Oke kita jumpa lagi disini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan Sebuah bahan bonsai dongkelan Yang saya punya yaitu bahan bonsai Serut Dan kali ini kita lihat Aja langsung gimana bahannya Oke cek Kayaknya udah disebelah guys Oke kita review saja Kita putar kamera Oke teman-teman ini dia Bahan bonsai Dongkelan serut Dengan Berbatang 2 ya Dia Ukurannya Kita bandingkan dengan Ibu jari saya Yaitu Hampir sama ya Ini kecil berarti ya Tingginya kurang lebih Berarti sekitar ada 20-25 lah ya Oke kita lihat Mulai dari bawahnya teman-teman Ini dia Mulai dari Perakaran ya Kemudian ada Cabang-cabang ya Batangnya ini 2 Nah ini kira-kira Nah terus naik Ya Ini saya Los Dia belum pernah saya Olah Belum saya Pegang ya Jadi pertama Dongkel Pertama saya Taruh di Ini Bisa dibilang pot Tapi gak ada alas Jadi dia itu Di ground Bisa dibilang di ground ya Alasnya dia itu Tembus ke Tanah ya Nah ini Tingginya sekitar 30 cm ya Ini pakai Semen ya Saya bikin sendiri Di sini Kemudian saya Taruh media Saya gunakan Pasir kali Campur tanah lah ya Gak dicampur Gak apa-apa Yang penting Apa Yang lembut-lembut lah ya Jadi Teman-teman bisa lihat Medianya Pasir ya Kalau pasir kali itu Menurut saya Untuk awal Dongkelan serut itu Bagus Dan kita lihat Bagian atasnya Ya ini Masih kecil ya Tapi dengan ukuran Batang yang kecil Nanti untuk Memimbangkan ya Membalance Ini Insya Allah Lebih cepat ya Apalagi ini kan Termasuk di ground ya Karena alasnya itu Gak ada Jadi tembus ke tanah Nah ini Nanti Saya akan Lost terus Sampai Kira-kira Ini Berdua Ini Seimbang ya Menyesuaikan lah Kira-kira masuk Itu enak Dilihat Nanti Saya rapikan Karena ini Masih Masih terlalu kecil Ya saya Lost dulu Jadi pada Kesempatan kali ini Saya gak Melakukan banyak Tindakan Cuma nanti Saya akan Memotong Ini ya Cabang-cabang Yang tidak penting Dengan tujuan Untuk Memfokuskan Pertumbuhan Ini pada Satu batang Yang nanti Buat terusan Batang utama ya Nah ini nanti Yang tidak penting Ini yang kecil-kecil Gini saya buang Supaya Pertumbuhannya Fokus Nah tapi untuk Bagian bawahnya Aja ya Karena ini juga Digunakan untuk Apa Supaya Cahaya Itu dari atas Bisa masuk ya Tapi kalau ada Yang di bawah Ini Yaitu menghalangi Untuk Pertumbuhan Cabang Yang di bawah Ini kan masih ada ya Emang-emang Maksudnya Kasian Kita kan Tumpuhnya Apa Urutan Balancenya Kan mulai Harus seimbang Yang mulai Dari bawah Besar Kemudian Semakin atas Semakin kecil Kecuali Kalau ini kan Melanjutan Jadi harus Seimbang dengan Batang utama Yang intinya Begitu teman-teman Kita akan Lakukan Pemangkasan Cabang-cabang Yang tidak perlu Dengan ini Teman-teman Guntingnya Seadanya Ada ya Teman-teman Jadi Harap dimaklumi Intinya teman-teman Kalau teman-teman Punya bahan Dongkelan Jangan langsung Dimasukkan pot Kira-kira Kalau pengen cepat Jadi Nah ya Maksudnya Dengan catatan Jadi yang Bukan sembarangan Yang buasa Bukan asal ya Tapi dengan Sesuatu yang memiliki Tujuan Sesuatu lah Oke lah Kalau kalian bikin Bonsei itu Menikmati Jadinya Ketika Walaupun lama Dia itu Tetap enak Gitu Nah ini saya juga Ini udah Hampir Setahun lebih Tapi kurang Dua tahun sih Kurang dari dua tahun Hasil tongkel lah Teman-teman Bahannya kecil ya Tapi kan lumayan Dia Tidihan dari akar Mulai naik Gitu Bisa dibilang Menjanjikan ya Nah tinggal Kita membalanskan Ini bagian sini Tanjutan Kemudian Cabang-cabang Nah ini yang tidak penting Saya kotong Karena ini Memperlambat Gitu ya Kita habiskan Untuk bagian atas Disisakan ya Jangan semuanya Ya beberapa Cabang dari pucuk 5 atau 3 Atau 4 Gitu Ini saya Buang yang Bagian bawah Teman-teman Oke Maaf ya teman-teman Disini itu Berisik karena Saya itu Rumahnya Dekat dengan Jalan raya Persis Di depan saya Itu jalan raya Nah tuh Oke Oke kita Naik Teman-teman Kita potong Bagian atas Hati-hati Dan buat teman-teman Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan Comment ya Tinggalkan kata-kata Manis teman-teman Kitip-kitip salam Juga boleh Buat siapa ya Buat siapa aja lah Pokoknya Saya maafri aja Mau komen apa Terserah Mau dihujat Boleh Yang penting Rame Oke Kita nikmati Motong Dengan Nangan satu Karena Satunya saya pegang HP ya Buat video Oke Nah Saya akan Tengannya cuma dua Jadi ya Santai lah Kita nikmati Ini namanya Menikmati bro Oke Jadi teman-teman Ini dia adalah Setelah Saya buang Bagian-bagian Yang Gak penting Sama-sama Gak penting Dengan tujuan Untuk memfokuskan Dan juga Saya kasih Sedikit Tips yang Saya gunakan Jadi teman-teman Misalkan teman-teman Menemui Pengelosan Yang memiliki Cabang Hampir Ukurannya itu Hampir sama Kita lihat Ini contoh Ini contohnya Saya fokuskan dulu Pokoknya Kayak gini lah Ini kan aslinya Cabang Terusannya Ngelosnya ke sini Dan ini adalah Cabang baru Yang muncul Dengan Pertumbuhan Yang hampir Hampir sama ya Nah Ini teman-teman Kalau menurut saya Yang seperti ini Dilos saja Tetap Gak apa-apa Gak apa-apa Jangan dibuang Karena apa Ini memiliki Kecepatan tumbuh Yang sama Dengan ini Tanpa Saling Saling mempengaruhi Ini tetap Tumbuh dengan Lancar Dan ini juga Lancar Dengan begini Pertumbuhan Bagian bawah Batang bagian bawah Ini akan Lebih cepat Membesar Karena memiliki Dua percabangan Nah Yang dibuang itu Adalah yang Tidak penting Yang kecil-kecil Dan Pertumbuhannya itu Berarti misalkan ini Ini yang kayak gini Saya fokuskan dulu Nah Ini yang Gini Itu yang dibuang Ini Ini kan Kecil Dan dia itu Tidak bergerak Nah ini Dibuang saja Nah Misalkan teman-teman ketemu Yang hampir seimbang Ini Gak apa-apa Karena dia Posisi sudah di atas Dia otomatis Pasti terkena saja Karena sudah di atas Ini malah Bisa mempercepat Gak apa-apa Dibiarin saja Kalau menurut saya Ini kan Bukungnya hampir sama Batangnya ya Gede-nya hampir sama Padahal ini Utama Yang ini ya Nah ini yang cabang baru Tapi dia bisa Hampir menyesuaikan Dengan ini Artinya dia Memiliki potensi Untuk Memperbesar bagian bawah Ini dua cabang Gak apa-apa Ini kalau sudah di atas Nah kecuali yang di bawah Kalau yang di bawah Bagusnya kita potong Karena yang di bawah kan Biasanya Terhalang Oleh Yang atas ya Jadi mataharinya itu Fotosintesi kan itu Di daun Nah Kalau daunnya Di sini Gak kena matahari Ya prosesnya Lebih lambat Nah makanya Kalau di atas gak masalah Teman-teman Bersabang Rumyuk tuh Gak masalah ya Kalau ngurumyuk Pasti lebat gitu Yang penting itu Bagian bawah Fokus lah ya Fokus lah ya Bisa pembesaran Yang di atas Gak masalah Kalau kita Lihat Dia terjadi Apa Perapatan di bawah Kan nanti Apa yang di atas Gak tumbuh Tapi kalau Di atas rapat Maksudnya ini Bercabang panjang Di atas pun gak masalah Karena tujuan kita kan Untuk Memperbesarkan yang di bawah Jadi ketika di sini Tunggu Kemudian batang ini Harus Memberikan Makanan ke Banyak cabang di atas Otomatis Dia nanti akan Menyesuaikan Ukurannya akan Mulai Menyesuaikan Dengan apa yang Cabang atas Ini butuhkan lah ya Yang dibutuhkan di atas Gak misalkan ini Banyak ya Rumyuk Di sini Ya otomatis Kecepatan pembesaran Ini Yang kita inginkan Batang yang kita inginkan Ini cabang Cabang apa batang Terusan pokoknya Nah ini akan Lebih cepat Jadi Saran saya Yang dibuang Yang dibawa aja Sedangkan Untuk yang di atas Sisakan Yang memiliki Kekuatan tubuh Lebih Baik Nah misalkan Ini kan dua Ini sama-sama baik Jadi gak saya potong Ini biarkan saja ya Nah Misalkan ini Ini kan udah di atas Ini otomatis Ini Pasti gak akan Kehalang matahari Dia semua Pasti dapat yang di sini Nah Saya gak potong semua Biarkan saja gitu Suali untuk yang bagian Ke bawah sini Nah Ini saya Bersihkan semua Karena mereka Gak Gak akan kuat ya Maksudnya Dan akan malah Menghambat Jadi kita buang Biarkan fokus yang Di atas Yang terkena matahari Full Oke gitu teman-teman Dan teman-teman Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan komen Tinggalkan kata-kata manis ya Di kolom komentar Biar saya komen Nanti Pals Oke Gitu teman-teman Untuk video kali ini Bahan serut Berbatang 2 Ya Dengan Posisi di ground Oke Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Tidak menonton Dan Untuk video kali ini Cukup ya Teman-teman Seperti itu Tips yang saya kasih Jadi Ya Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu untuk Video selanjutnya Ya Oke Sip Selamat menikmati